Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan trim build technique Oke kali ini kita akan membuat sebuah pintu dorong lagi Tapi agak ada yang berbeda kali ini Dari model-model yang sebelumnya Yaitu rodanya bagian bawah akan kita masukkan agak ke atas Jadi rodanya hanya terlihat sedikit saja Tujuannya untuk merapatkan celah bagian bawah Untuk modelnya kurang lebih seperti gambar ini Untuk panjangnya 314 cm Untuk tingginya 166 cm Untuk ukuran masing-masing bagian Bisa dilihat di sebelah kiri Untuk celah atasnya 10 cm Untuk wood planknya 90 cm Dan untuk plat bendingnya 50 cm Agar lebih mudah diingat silahkan Pause videonya sebentar lalu ambil screenshot Agar tidak lupa nanti ukurannya Untuk besinya kita menggunakan 4x4 dan 2x4 serta wood plank Dan juga plat acer untuk di bending bagian bawahnya Oke langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya Pertama kita potong dulu bahannya Lalu kita buat rangka seperti ini Rangka ini panjangnya 314 cm Dan tingginya 166 cm Dan di bagian bawah kita buatkan rumah untuk rodanya Berbentuk U Jaraknya dari samping 40 cm Setelah terbentuk seperti ini Kita cek dulu diagonalnya Untuk mengetahui siko atau tidaknya rangka ini Caranya seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya Nah ini dia yang saya maksud rumah dari rodanya Berbentuk U seperti ini Dan rodanya dipasangkan di dalamnya Jadi cuma kelihatan rodanya saja di bagian bawah Oke setelah rangkanya siku Kita pasangkan penahan seperti ini pada keempat sisinya Agar saat dilas nanti sikunya tidak berubah Setelah kita pasangkan ruang untuk plat dan juga Ornament bagian atasnya Kita pasangkan penahan Dua sisi penahan ini Tujuannya agar bagian tengah tidak melengkung Jadi ukurannya akan tetap sama Karena kita menggunakan besi tipis sekitar 1 mm Maka kita harus lebih jeli dalam membuat pagar seperti ini ya Kalau tidak diberi penahan Maka bentuknya nanti akan bisa melengkung-melengkung Oke lanjut kita ke pemasangan tempat ornamen bagian atas Ruang ornamen ini 10 cm ukurannya Karena kita menggunakan ornamen roda yang diameternya 10 cm Ini terbuat dari hulu 2x4 Untuk langkah selanjutnya kita ke pemasangan sekat antar woodplank Jadi untuk pintu dorong kali ini tidak ada celah diantara woodplank dan besinya Kalau biasanya ada celah sekitar 6-7 cm untuk kali ini tidak menggunakan celah Jadi semuanya rapat Untuk pertama woodplank lalu ada celah 2x4 cm hulu Lalu woodplank lagi Lalu hulu 2x4 lagi dan seterusnya sampai rapat semua Woodplank ini lebarnya 20 cm Jadi untuk pemasangan hulu 2x4 ini kita menggunakan bantuan potongan hulu panjangnya 20 cm sebagai mal Jadi jaraknya akan sama semua nanti sampai akhir Jika teman-teman bingung masalah pembagiannya Lebih baik sebelum kita membuat pagar Kita gambar dulu Kita menggunakan bahan apa dan ukurannya berapa Maka dari gambar tersebut kita bisa membaginya Kalau memang harus ukuran menjadi lebih panjang sedikit Atau menjadi lebih pendek sedikit tidak masalah Kita mengejar pembagiannya agar rapat Asalkan ukuran dari pagar tersebut masih bisa pas dengan ukuran bangunannya Oke lanjut Untuk langkah selanjutnya kita memasang dudukan laceplank Kita menggunakan hulu 2x2 dengan jarak 4 cm Kita menggunakan bantuan potongan hulu seperti ini tadi Agar semua jaraknya sama Hulu 2x2 ini nantinya untuk penyekrupan woodplanknya nanti Oke lanjut untuk tahap berikutnya kita memotong plat Kita potong dengan ukuran 102 cm x 53 cm Dan kita ambil 5 cm dari samping seperti ini Lakukan pada keempat sisinya Lalu pada ujungnya kita ambil 1,8 cm seperti ini Ini nanti tujuannya untuk membending ya Lakukan pada keempat sisinya Setelah itu garis yang kita buat tadi kita gerinda sedikit agar mudah untuk menekuknya Setelah itu tekuk perlahan sampai semua sudutnya bertemu Lalu kita pasangkan pada rangkanya seperti ini Untuk yang dapat rumah roda harus kita cowak seperti ini ya Oke setelah itu kita masuk ke pemasangan siku bagian belakang Ini tujuannya untuk rel atas Kita menggunakan siku 4x4 dan sampingnya ditutup seperti ini Dipasangkan pada rangka bagian tengah Jadi tidak paling atas ya Dikarenakan bangunan yang kita kerjakan ini tidak sesuai jika dipasangkan pada rangka paling atas Setelah itu kita masuk ke tahap pemasangan roda Kita alaskan seperti ini pada rangkanya Nah ini dia Sudah selesai Setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan kancing sebelah bawah Kita buat dengan menggunakan potongan pipa 2 buah Lalu as besar yang sesuai dengan pipanya tadi Nah seperti ini Kita masukkan asnya Lalu kita pasangkan pegangan yang terbuat dari stripe plat seperti ini Setelah itu kita pasangkan potongan siku pada bagian atas asnya Seperti ini Tujuannya agar kancingan ini tidak bisa tercabut ke atas Dan juga kita pasangkan potongan besi beton pada bagian bawah pegangan seperti ini Tujuannya agar asnya tidak ancur terus Oke lanjut Kita ke pembuatan handle Handle ini terbuat dari hulu 2x4 cm Dan untuk kakinya yang kecil ini kita menggunakan hulu 3x3 cm Dan diatasnya kita berikan variasi berupa potongan hulu 3x3 cm Yang diatasnya kita tutup dengan menggunakan plat Nah ini dia Cukup cantik ya Oke lanjut kita pasangkan ke rangkanya Jaraknya ini 40 cm dari atas ya Oke selesai Lanjut ke pembuatan rail bagian atas Atau roller bagian atas Kita buat dari potongan siku 4x4 Lalu kita berikan 2 buah as Dan di as tersebut kita gunakan 2 buah laker seperti ini Dan di siku nya kita berikan 2 buah lubang untuk pemasangan dinabol nanti Oke lanjut Kita ke pemasangan kancingan samping Bentuknya hampir sama seperti kancingan bawah tadi Hanya bedanya kalau yang ini Diberikan slot untuk pemasangan gemboknya atau grendel ya Dan di bagian ujung asnya diberikan pengait berupa potongan besi beton Cukup 5 mm saja panjangnya Lalu kita masuk ke tahap pemasangan dudukan grendel Atau dudukan gemboknya Pada bagian belakang kita pasang 1 tadi Untuk bagian sisi depan kita pasangkan 2 buah Yang satu di rangka pintunya Dan yang satu di tiang pentokan pintunya Tiang yang terpasang di tembok nanti Oke lanjut kita masuk ke pemasangan hiasan Hiasan ini berupa tutup pipa ya Berbentuk setengah bola seperti ini Masing-masing plat kita pasangkan 4 buah Di bagian tengahnya kita pasangkan hiasan bunga seperti ini Oke lanjut kita masuk ke tahap pemasangan slot Untuk pengait as kancingannya Kita pasangkan di tiang yang dapat tembok nanti Bentuknya U seperti ini terbuat dari plat Dan langkah selanjutnya adalah Pemotongan wood plank Wood plank ini lebarnya 20 cm Kita potong dengan panjang 90 cm Lalu kita warnai dengan menggunakan pelitur Sebanyak 3 lapis Kita menggunakan pelitur propan water piece Atau campuran air Untuk kodenya yang cherry ini Warna cherry artinya Silahkan tiru saja Kalau ingin memakai warna ini Saya biasanya menggunakan warna ini Oke lanjut ke tahap berikutnya Yaitu kita ke Pengecatan epoksi atau cat dasar Untuk cat dasar kita menggunakan meji Yang warna abu-abu Ini dia penampakannya Lalu yang selanjutnya kita masuk ke tahap Pengecatan warna putih Atau warna intinya Kita menggunakan merek avian Ini dia Super white Silahkan ditiru kalau mau Lalu setelah itu Kita masuk ke tahap Pengecatan ornamen Kita cat dengan warna emas Ornamen atas Dan ornamen bawah Semua diwarnai dengan warna emas Oke lanjut Untuk tahap berikutnya Kita ke pemasangan wood plank Kita pasang dengan menggunakan Skrup SDS Atau skrup self drilling screw Seperti yang sudah kita pakai Sebelum-sebelumnya Masing-masing wood plank Kita pasangkan 4 buah skrup Oke semua tahap sudah terlampaui Bagarnya sudah jadi Kita masuk ke tahap Pemasangan di lokasi Pertama Kita pasangkan rail bagian bawahnya Di lantai seperti ini Lalu kita Potong cornya dengan menggunakan Mata gerinda keramik seperti ini Setelah itu kita Bobok Cornya ya Sekitar 1 atau 1,5 cm Tergantung kondisinya Jangan lupa untuk pemasangan siku ini Kita gunakan selang water pass Atau selang air Agar kanan dan kirinya Tidak tinggi sebelah Setelah itu Kita pasangkan potongan besi beton Ditancapkan ke temboknya Lalu dilas Untuk pemasangan rail atasnya Seperti ini Kita baut Dengan menggunakan Dina ball Dua buah seperti ini Nanti akan masuk ke rail atasnya Untuk pemasangan tiang Untuk temboknya Ini dia Seperti ini ya Dan ini adalah Lang Atau pengaman Agar Pintunya tidak bisa terangkat ke atas Atau ambruk ke depan Dipasangkan dengan menggunakan Dina ball dua buah Dan langkah terakhir Kita corel bagian bawahnya Dan Selesai Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa jaga kesehatan selalu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh